Ya sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan diterapkan lapar duduknya, alat pembelajarannya, buku-buku bapak, alat tulis, kemudian sampah-sampah yang ada di bawah media silahkan diambil. Nanti dibuang di tempat sampah. Sudah siap, anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apa hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allah. Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini udah ada sarapan atau belum? Belum. Ya, nanti setelah ini, setelah belajaran dari Bapak, bisa sarapan, bisa makan di kantin. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga dengan doa, kita mau mampu melaksanakan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh keberkahan. Dan jangan lupa, ketika kita mau melakukan segala hal, marilah diawali dengan berdoa. Biar ketika kita menjalankan aktivitas itu, kita disertai Allah dan dimudahkan segala urusannya. Nah, kemudian Bapak mau presensi terlebih dahulu untuk kehadiran kalian. Syarif. Hadir, Pak. Udin. Hadir. Khalid. Yama Setyo. Hadir. Rennawati. Hadir. Habibahinda. Hadir. Delia. Zikratun, menurutku lah. Alhamdulillah. Ternyata hari ini hadir semua. Semoga tetap istikomah. Jangan sampai ketika kita melaksanakan pembelajaran itu, kita membolos ataupun tidak masuk tanpa perasaan yang jelas. Nah, kasihan orang tua kita yang telah berjuang mencari nafkah untuk biaya pendidikan kita. Bapak mau bertanya. Untuk materi sebelumnya, kita belajar tentang apa, anak-anak? Priorisasi Islam. Nah, priorisasi Islam. Nah, priorisasi Islam itu dibagi menjadi berapa? Tiga. Dibagi menjadi tiga. Yang pembagian itu terdapat dari tiga priorisasi itu apa saja? Masjid. Masjid. Ya? Dan kemudian. Dan kemudian modern. Nah, di periode klasik itu kan dimulai dari abad 650 sampai 1250 Masehi. Nah, itu menggambarkan tentang? Bajah-bajah kumat Islam. Dan kemudian di periode pertengahan 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Itu menggambarkan tentang? kebangkitan umat Islam Nah sekarang kita masuk di pre-order modern yang dimulai 1800 masih sampai sekarang itu menggambarkan kebangkitan umat Islam kebangkitan umat Islam itu dimulai dari abad 18 masih sampai sekarang dapat hari ini kita akan mempelajari tentang kebangkitan umat Islam ataupun pre-order modern pada pre-order modern nanti kita akan mempelajari permulaannya alasan kenapa adalah pre-order modernisasi Islam kemudian siapa tokoh-tokohnya kemudian pemikiran dari tokoh-tokoh itu apa dan yang terakhir dan yang paling penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia yaitu pengaruhnya pembaruan Islam terhadap Islam di Indonesia sebelumnya agar teman-teman lebih fokus rara-rakan fokus dalam pembelajaran Bapak ada tepuk unik ya tepuk tunggal dan tepuk ganda tunggal tunggal ganda ganda tunggal oke saya kira sudah fokus semua dan refresh semua kotanya dan kita siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini nah ini Bapak mau tampilkan materi untuk hari ini ya selamat ya anak-anak pembaruan dunia Islam nah pembaruan dunia Islam itu dimulai pada abad 18 Masehi sampai sekarang nah itu berawal dari keterburukan kermat Islam yang sangat jatuh nah pada waktu itu hanya ada satu kekhilafah Islam yang masih berdiri yaitu khilafah Usmaniyah di Turut Turki Otoman ataupun yang sering disebut dengan Turki Otoman tetapi pada waktu itu Turki Otoman itu juga berlemah di berbagai sisi baik politik ataupun ekonomi nah makanya perlu pembaruan Islam untuk bangkit nah pasti ketika ada suatu gerakan yang baru itu ada beberapa faktor nah ini Bapak tampilkan mari kita baca bersama-sama agar kalian tahu faktor-faktor dari pembaruan umat Islam yang pertama yaitu dan yang terakhir dan yang terakhir yang terakhir dan yang terakhir yang pertama yaitu Muhammad Ali Khashyar ya ini dari Mesir nah dia sebenarnya tidak berpendidikannya karena pada waktu itu fisis ekonomi menyebabkan dia bekerja membantu ayahnya nah pada waktu itu dia belajar sendiri dengan kegiatannya nah pada suatu saat dia menjadi suatu menteri dan mempengaruhi pembaruan nah pembaruannya yaitu tentang pendidikan belajar dari barat nah pemikiran dari Muhammad Ali Khashyar itu adalah mengirimkan para pelajar-pelajar itu kebarat untuk belajar tentang pengetahuan teknologi dan yang lainnya kemudian juga mengadopsi beberapa pemikiran pendidikan yang penting baik di dunia militer pertanian ataupun ekonomi politik sosial dan yang lainnya kemudian ada lagi yaitu Jamaluddin Al-Afghani dari namanya saja sudah kita tahu Jamaluddin itu berasal dari dari Afganistan nah ketika kalian ingat Jamaluddin itu dari mana ya dilihat saja dari nama belakangnya Al-Afghani dilihat dari Afganistan nah dia memiliki pemikiran salah satunya yaitu penyebab dari kemunduran umat Islam adalah karena kekurangan akhlak nah karena menurut Jamaluddin Al-Afghani itu ketika bangsa itu tinggi akhlaknya baik akhlaknya juga akan ditinggal di seluruh dunia dan ketika bangsa itu jatuh moralnya jelek akhlaknya jelek maka akan ditinggal dengan akhlak yang jelek karena penting sekali akhlak ini nah dan pada waktu itu kan banyak sekali imat Islam yang jatuh karena pecahan nah makanya Jamaluddin juga memiliki pemikiran itu tentang persatuan imat Islam dan yang terakhir ini adalah Muhammad Abduh nah ini berasal dari Mesir ya beliau juga merupakan perusahaan dari Al-Azhar nah pemikiran yang paling penting dari Muhammad Abduh ini itu juga tentang pendidikan nah karena pendidikan waktu itu kan juga dikisah-kisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ketika belajar agama hanya belajar agama saja kemudian ketika belajar pengetahuan hanya pengetahuan saja tetapi ketika Muhammad Abduh datang memiliki sebuah pemikiran bahwa maksudnya ilmu pengetahuan dan ilmu agama harus dipadukan mengbilangkan yang namanya glikotomi ilmu nah ini adalah pemikiran yang sangat penting nah ketika kita belajar tentang pengaruan Islam pengaruan Islam itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat bagus yaitu bahwasannya ketika kita ingin bangkit ya jangan begitu-begitu saja harus memiliki semangat untuk bangkit jangan hanya terpaku sama pendahulu dengan pendahulu saja setuju apa tidak ya teman-teman setuju harus setuju kalau kita hanya ikut-ikut jam dulu saja kita tidak punya inovasi tidak punya inovatif ataupun kreativitas ya makanya kita tidak akan kemudian ketika kita jauh dari Al-Quran maka kita harus kembali kepada Al-Quran benar sekali yang diucapkan Mas Budin nah ketika kita jauh dari Al-Quran kita harus kembali ke Al-Quran yang jarang haji jadi harus ngaji lagi ya karena Al-Quran itu adalah kebaikan bagi umat Islam dan yang terakhir ketika kita belajar pembaruan di dunia Timur Tengah maka kita harus bisa menjadikan motivasi yang terbaik bagi diri kita nah pada hari ini kita akan berfokus kepada pembaruan Islam di Indonesia pengaruh dari pembaruan ataupun pemikiran-pemikiran di barat ataupun di Eropa itu seperti apa nah hari ini Bapak agar lebih agar lebih menarik pembelajaran hari ini nah kita pakai pembelajaran dengan strategi dengan power of truth nah itu seperti apa nah Bapak punya satu pertanyaan nah kalian nanti silahkan dijawab pertanyaan ini secara individu terlebih dah dulu silahkan dikeluarkan kertasnya alat tulisnya nah nanti ditulis jawaban dari pertanyaan yang Bapak sampaikan terlebih dahulu ini sudah dikeluarkan anak-anak alat tulisnya sudah siap? sudah nah nanti jawab secara individu dulu ya jangan mencontek temannya hasil pemikiran sendiri nah menurut kalian apa pengaruh dari pembaruan Islam di Timur Tengah terhadap pembaruan Islam di Indonesia ulangi 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 sekali lagi apa pengaruh dari pembaruan Islam di Timur Tengah terhadap pembaruan Islam di Indonesia nah silahkan dapat kasih waktu selama 2 menit ya bonus 3 menit karena ada yang request tadi ya silahkan pengaruhnya apa dikira-kira kalian lihat hal-hal yang sekarang udah gimana anak-anak sudah selesai? sudah udah udah nah jawaban kalian sudah nyakin atau belum ini? sudah calang nah melakukan kadang kita hidup berbicara ini seolah-olah itu merupakan jawabannya melakukan agar lebih kuat lagi jawaban kalian nah silahkan didiskusikan dengan teman samping kanan atau kirinya ya 2 nah jadi nanti kalian tarik teman samping kanan atau kirinya 2 orang saja tapi kalian sudah harus berdua dengan temannya dan dibandingkan dengan pendapat seribadi kalian kemudian nanti disimpulkan pemikiran hasil dari diskusi berdua sama teman kalian nah itu diskusi bersama teman kalian hari ini bapak kasih waktu selama 5 menit dari sekarang coba dibandingkan pemikirannya kemudian ditulis inti dari mendapat kalian secara pribadi dan ketika dipikir bersama teman kalian itu apa saja selamat menikmati 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 di sudah selesai anak sudah Alhamdulillah kalau sudah selesai Bapak minta salah satu dari kalian Setiap dua orang itu nanti Mempresentasikan di tempat saja Menjawab hasil dari diskusinya itu apa Ada yang mau menyampaikan duluan? Siapa? Ya, Mas Diaman Silahkan disampaikan Jadi hasil diskusinya itu Adalah adanya ingatan bahwa Ajaran Islam seringkali bercampur Dengan kebiasaan yang tidak seperti Nah, hasil diskusinya Mas Koled Dan Mas Diaman itu Adanya kenyataan bahwa Ajaran Islam itu seringkali bercampur Dengan hal-hal yang tidak ada dalam Islam Seperti animisme, dinamisme Ataupun hal-hal syirik dan yang lainnya Nah, pembaruan itu berawal Ketika melihat Islam itu Bercampur aduk dengan adat istiadat Nah, kemudian Ketika pembaruan di Timur Tengah itu datang Melihat Islam sudah tidak murni lagi Maka diadakan sebuah pemurnian Seperti yang disampaikan Mas Diaman tadi ya Nah, ketika Islam datang dengan pembaruannya Maka akan melihat Oh, ternyata Islam itu Sudah jauh dari hadis Sudah jauh dari sunah-sunahnya Sudah tercampur adukkan Nah, benar sekali yang disampaikan Mas Diaman Berikan Ros, Ros, Amin Nah, yang kedua Ada yang menyampaikan lagi Siapa? Saya, Pak Ya, Lalu Biba silahkan disampaikan Ya, tadi Maksud diskusi saya dengan Mbak Dilma Itu Keberadaan lembarga-lembarga pendidikan Islam Yang belum efisien Jangan menyebarkan Ajaran Islam yang murni Nah Tadi Mbak Dilma dan Mbak Dilma Berpendapat Adanya sebuah kenyataan Ketika lembarga Islam Ataupun sekolah Islam itu Tidak bisa Menyebarkan Ajaran Islam dengan murni Nah, itu selaras dengan Pemilirannya Muhammad Abdul Yang Bapak sampaikan di awal tadi Bahwasannya Umat Islam itu Ketika belajar itu Sudah terpisah-pisah Ataupun terdikotomi Ya, itu hanya belajar Agama saja Hanya belajar semua pengetahuan saja Nah, dan ketika menyebarkan Agama Islam Ya, tidak maksimal Nah, maka dari itu Ketika pembaruan datang Ya, harus diselaraskan Biar sama-sama Belajar agama Dan bersama-sama Belajar Ilmu pengetahuan Jadi Benar tadi yang disampaikan Lembarga-lembarga Islam itu Pada waktu itu Sangat Jauh dari nilai Islam Ya, karena Mungkin ya Karena kolonialisme Penjajahan-penjajahan Yang dimasukkan dari Pemikiran pemutiran Jika ada kapitalis Dan yang lainnya Nah, berikan tempat tangan Yang berdua Mbak Diba Nah, kemudian ada yang menyampaikan lagi Silahkan Ya Mbak Delia Silahkan Jadi yang dikonsumsi kami Yaitu Menjelaskan doleman Para intelektual Yang meragukan Nilai-nilai Islam Yang Di Indonesia Nah Ini pendapat dari Mbak Ziko Dan Mbak Delia Dia berpendapat bahwa Para intelektual itu Meragukan nilai-nilai Islam Yang ada di Indonesia Nah, kok bisa? Ya, karena Kita tahu kan Di Indonesia itu kan Banyak budayanya Benar apa tidak ini? Benar Berarti juga banyak Tepat saya Benar Banyak jinawisman Atau ini Andemisme Nah, ketika Masuk itu kan Ada Cara Akkulturasi Ataupun Masuk ke dalam Budaya-budaya Indonesia Nah, ketika Pemikiran datang Para intelektual itu Melihat Oh, ternyata Islam yang benar itu Seperti ini Oh, yang benar itu Seperti itu Nah, makanya Mbak Delia Dan Mbak Rilwa tadi Berdiskusi Mendapatkan hasil Yaitu Intlektual untuk Benar-benar yang tidak percaya Oh, karena Terlalu jauh dari Islam Makanya harus Kembali kepada Al-Quran dan As-Suna Nah Terus Yang terakhir Silahkan Tadi yang belum menyampaikan Hasil diskusi Sama temannya Silahkan Ya, Mas Sarif Ya, saya diskusi Saya dengan Mas Udin Yaitu Munculnya Keorganisasi Karimahat Yang membawa Keubahai Islam Kehidupan Indonesia Yaitu Muhammadiyah Nah, Nah, Nah Emang dari Pembaluan Dunia Islam Itu Munculnya Dua organisasi Besar Yaitu Apa Nah Mahmatiah dan Nahdlatul Nahdlatul Benar sekali Nahdlatul ulama dan Mohddia Ini diproporik dari Beberapa pemikiran Nahdari Muhammad Abdul Terus Jamal bin Afghani Dan Terakhir Memat Alif Pasya Nah, pendirinya Siapa? Muhammadiyah Madal Nah, terus kemudian Yang datul ulama pendirinya Siapa? Pak Jir Mas Sarif Benar sekali Benar sekali Benar Karena mereka itu Perlunya Penang belajar Bersama di Mekah Dan pada waktu itu Di Timur Tengah Juga ada Pembaluan Mereka juga belajar Tentang pembaluan Islam Belajar tentang Pemikiran-pemikiran Yang kemudian Di-adroduksi Di Indonesia Dan akhirnya Memberikan sebuah Organisasi Sebagai warga Untuk Pembaluan Di Indonesia Nah Pak Jir Dari itu Banyak sekali Yang teman-teman Anak-anak Sampaikan tadi Bapak Kira Sudah Benar semua Dan nyata Adanya di Indonesia Berikan Buat tangan Untuk diri Nah Dari yang kita Diskusikan hari ini Adakah yang belum paham? Ya Silahkan Apakah Perindikan sekarang Merupakan hasil Dari Pembaluan Islam Nah Tadi ada yang bertanya Apakah hasil Pendidikan itu Hasil Pembaluan Islam Iya Karena guru Pendidikan itu Hanya ada di pesan lain Tetapi ketika ada Modernisasi Maka Hanya sekolah Itu kan Mengabdosi Dari Badat Kemudian Ikut-ikut Di Eropa Ataupun Ikut-ikut Parpenjajah Tetapi Yang diislamisasikan Jadi yang diajarkan itu Juga ada Rumah agama Dan juga Ada ilmu Ketahuan Tidak paham belum Lohatikmi Ada yang bertanya lagi? Ya Silahkan Apakah Sekarang Kembaluan Masih diperlukan? Apakah Kembaluan hari ini Masih diperlukan? Jawabannya Adalah Masih Karena Kita kan Zaman itu Selalu bergerak Kalau bergerak ini Pasti ada Hal-hal yang perlu Diselesaikan Dan perlu Diperbarui Dengan inovasi Makanya Pembaharan itu Selalu Berjalan Dan selalu Akan terus ada Kita sebagai Seorang Geografi muda Juga harus tahu Apa yang Kita lakukan Sesuai dengan Zaman Itu Itu Untuk materi hari ini Saya kira Anak-anak semua Sudah paham Sudah mengerti Tadi Dibudu juga Sudah cukup Semangat Dan cukup Antusias Nah untuk Di sesi Hari-hari ini Bapak mau bertanya Bapak mau bertanya Tentang Kesimpulan Apa yang Kalian Merajarin hari ini Ada yang Mau mengimpulkan Kita ini Silahkan Mas Oleh terlebih dahulu Peradaban islam Pada masa Mada dimulai Dari abad 18 masa Nah Peradaban islam Dimulai Dari abad 18 masa Yaitu Peradaban tentang Organisasi islam Kemudian Mbak Biba silahkan Nah benar sekali Yang Bapak sampaikan Ternyata Ternyata Bapak juga Memperhatikan dengan baik Alhamdulillah Teman-teman Sudah harus Begitu Ketika Bapak menyampaikan Jadi dengar-dari Dengan baik Kemudian Ditulis dengan baik Terus Ada yang Menyampaikan Ternyata Silahkan Ternyata Pengaruh Memperhatikan islam Di indonesia Yaitu Organisasi besar Muhammadiyah dan Nadhatul Nah Seperti yang Bapak sampaikan Di akhir materi tadi Yaitu Memperhatikan Dua organisasi Islam Di indonesia Muhammadiyah Dan Nadhatul Nah Itu saja Untuk pembelajaran Hari ini Semoga Pembelajaran hari ini Bisa bermanfaat Untuk anak-anak Sekalian Kemudian Bapak ada Sedikit tugas Ataupun evaluasi Tetapi Tugas ini Silahkan Dikerjakan di rumah Nanti Di buku Ajar Di halaman 110 Kalian mengejarkan Soal peningguan ganda Dan Soal isei Nanti Dikerjakan Dikumpulkan Minggu depan Dapat Belum ini Oke Nanti Jangan lupa Dikumpulkan Di minggu depan Jangan Menconek Semuanya Dikerjakan Secara Mandiri Nah Untuk materi berikutnya Nanti kita akan Belajar Secara Lebih Terperinci Tentang Pemikiran Tokoh-tokoh Muhammadiyah Di Indonesia Seperti Ahmad Dallad Kemudian Demi Sam Sudir Dan yang lainnya Nanti kita akan Bahas Secara Lebih Langsungnya Di Minggu depan Bapak Nanti Kalian bisa Mempersiapkan Dengan baik Bapak punya Satu Motivasi Setelah Pembelajaran Hari ini Yang Cukup Berarti Buat kalian Yaitu Ketika Kalian Jatuh Terpuruk Terus Jangan lama-lama Dibawa Jangan lama-lama Terpuruk Tetapi Segeralah Bangkit Untuk Berdiri Dan berjuang Kembali Ketika kalian malas Harus Jindilah Malas Yang semangat Lagi Karena Ketika kalian Lama-lama Malas Ya kalian Tidak Akan Bisa Melayu Kesuk Sesanan Mungkin Itu saja Motivasi Dari Semoga Bisa Menjadi Pencerahan Untuk Kalian Mari Kita Akhiri Pembelajaran Hari ini Dengan Ambilah Dan doa Bersama-sama Alhamdulillah Rabbillah Amin Subhanallah Umma Wadihantika Asyidu Allah Illa Illa Amta Asyidu Waduh Yain Mungkin Jika Sekian Dari Bapak Semoga Kita Bertemu Lagi Di Pertemuan Yang akan Datang Sekian Bila In Asyidu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sampai jumpa Di Akhir Terima kasih